Ayo, ayo, kita teruskan semangat untuk curihan daya ini. Ayo, ayo bersama Krihajar. Hai dan Krihajar. Saya Jaislin. Saya Made. Dan saya Clarita. Kami C.C.M. dari SMA Tunasdol Mataram, NTB. Tujuan pembuatan proyek kami yaitu mengurangi timbulan sampah di sekolah bersama Eco School Agents. Agar membentuk budaya dan karakter di lingkungan sekolah. Bau, bau. Iya, bau. Bau, bau banget nih. Ayo, lari, 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 lari. Aduh, udah datang sampah. Masih ada sampah di persekirakan. Terus disini masih ada sisa sampah makanan loh Sudah datang sampah untuk pemilihan sampah Masih aja mereka membuangnya sembarangan Kenapa ya bisa begitu? Iya yuk kita bantu bilah yuk Mengapa begitu banyak sampah di sekolah? Kami berdiskusi dengan Bu Yedi bagaimana kami dapat membantu mengurangi timbulan sampah di sekolah yang belum terpilah dengan baik Di Bank Sampah NTB kami mendapatkan banyak informasi mengenai cara menangani jejak karbon dari Bu Aisyah Hmm jejak karbon di sekolah ini banyak sekali ya Kok bisa? Guys kalian ada yang nyimbul asap gak? Iya Itu pasti tetangga sebelah lagi bakar sampah kebun dan itu juga bisa menimbulkan jejak karbon yang banyak Nah padahal sampah organik itu bisa diolah loh menjadi sampah kompos padat dan kompos cair Nah guys tadi aku lagi habis buat skepsa, tong komposter Jadi ini untuk mengolah sampah yang organik itu Wah keren sekali Madi Bagaimana dengan sampah kertasnya? Bagaimana kalau kita membuat TPR? Hah? Apa itu TPR Jess? TPR adalah Tong Pijak Reward Jadi dengan ini kita akan membiasakan orang-orang untuk membawa sampah pada tempatnya dan mereka juga akan mendapatkan reward Nanti lama-kelamaan mereka akan terbiasa membawa sampah pada tempatnya dan tidak akan mengharapkan untuk mendapatkan reward lagi Hmm keren itu Jess Lalu sampah-sampah kertas yang sudah diterpilah kita dapat buat bank eko Jadi botol plastik kita dapat jadikan kerangka Lalu sampah-sampah kertas itu kita buat jadi bubur kertas Lalu kita selipkan diantara botol-botol plastik Lalu setelah itu setelah kering kita dapat memasukkan kresek-kresek yang setelah kita cuci bersih ke dalam botol plastik Ide-ide kalian luar biasa Kita bisa ajukan ke Kepala Sekolah Ayo! Ayo! Sekolah kami sangat mendukung inisiasi kami untuk mengurangi jejak karpun di sekolah Terutama timbulan sampah di sekolah Bersama kami Eco School Agents kami akan membuat Tong komposter Bahan-bahan yang diperlukan Dua buah ember plastik bekas dan tutup Satu kerang plastik Yang pertama, membuat lubang-lubang kecil pada bagian bawah ember yang akan menjadi bagian atas dari tong komposter tumpuk Selanjutnya, lubangnya tutup ember bagian bawah dengan ukuran sekiranya bagian bawah tong bisa masuk Fungsinya sebagai penahan tong di atasnya Membuat lubang untuk kerang pada ember bagian bawah untuk tempat penampungan air Pasang kerang dengan rapi dan pastikan kerang air pas untuk menghindari kebocoran Setelah itu, tumpuk kedua tong tersebut Selanjutnya, daun-daun kering atau sampah organik kering diletakkan di bagian bawah ember Masukkan sampah organik basah seperti sisa makanan dan ditutup dengan sampah organik lainnya Selanjutnya, diseren dengan cairan mol yang telah kita buat sebelumnya Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat TPR adalah Dua buah kardus, yang satu lebih besar untuk bagian luar tong dan yang satu lagi lebih kecil untuk bagian dalam tong Dan pijakannya menggunakan prinsip pesawat sederhana jungka-jungkit Yang akan menaikkan kardus bagian dalam sehingga tutup tong sampah akan terbuka Dan menarik kotak reward sehingga koin plastik akan muncul Dan saat pijakan dilepas, tutup menutup Kotak koin juga menutup Prinsip katrol digunakan untuk menarik tutup kotak reward Bang Eko Sampah kertas dijadikan bubur kertas dengan dirobek atau digunting kecil Direndam semalaman hingga lunak dan di blender Selanjutnya, diperas hingga kering dan dicampur lem putih Susun botol plastik sebagai rangka bangku di dalam wadah kotak yang dilapisi plastik sebagai cetakan bangku Masukkan bubur kertas ke dalam cetakan dan tekan hingga padat Selanjutnya, dijemur hingga kering Target seperti prototipe yang dibuat Bangun ruang yang dibuat dari bubur kertas akan ringan Dari berat basah 23 gram, bubur kertas akan kering menjadi 11 gram Dimana penyusutan 53% menjadi sangat ringan namun kuat dan tahan api Ular tangga jejak karbon Bang Eko berbentuk dadu dapat digunakan dalam permainan ular tangga jejak karbon Yang mengenalkan bagaimana cara mengurangi jejak karbon Mengurangi jejak karbon harus dimulai dari diri kita sendiri Memotivasi teman-teman untuk memilah dan membuang sampah pada tempatnya dengan TPR Mengolah sisa makanan dalam toko poster Bang Eko sebagai solusi mengurangi timbulan sampah plastik dan kertas di sekolah Perkenalkan, saya Francisco, Kepala SMA Tunas Daud Mataram Hari ini saya merasa senang sekali bahwa anak-anak dengan karya yang luar biasa Mencetuskan sebuah program Eco School Anak-anak mencoba menjadikan sebuah sekolah menjadi arena bermain Dan berkarya untuk pengendalian jejak karbon di lingkungan sekitar mereka Dengan program ini sekolah juga menjadi andil Menjadi pelopor bagaimana sampah dikendalikan sehingga jejak karbon di dunia berkurang Maju terus siswa-siswa SMA Tunas Daud Selamat pagi, saya Direktur SKTD Mataram Memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada tim kihajar SMA Tunas Daud Yang sudah menginisiasi Eco School untuk mengurangi jejak karbon di sekolah ini Yaitu dengan pembuatan, tempat sampah, picak, tempat duduk dan juga alat komposer Saya berharap bahwa ini bisa diterapkan di sekolah ini untuk semua jenjang Dan diterapkan oleh para siswa di tempat mereka masing-masing Terima kasih Tuhan memberkati Halo, saya Aissa Odis, founder dari Bank Sampah NTB Mandiri Saya mengungkapkan rasa bangga saya kepada adik-adik dari tim CGM Tunas Daud Yang membuat alat peraga untuk pengelolaan sampah organik dan anorganik Dan ini kita harus kasih apresiasi Mereka membuat satu alat yang bernama TPR Dan bagi saya ini terobosan yang membela saya untuk adik-adik Semangat, semoga menjadi salah satu pendukung dari program Zero Wish untuk NTB Salam Dari sampah jadi bernilai Dari sampah menjadi media pembelajaran Kurangi jejak karbon sekarang Kami dari CGM di NTB Matu Tampiasi Kami dari 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 Kami atau Kami dari 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 Kami Terima kasih telah menonton!